selamat menikmati dan belum kita ketahui daripada Ustaz Awani Muhammad dan pembahasan kali ini yaitu sejarah awal Islam dan sejarah awal pendidikan Islam guys, mungkin banyak kita tidak tahu dan mungkin juga istilahnya yang beredar selama ini berbeda dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Awani Muhammad maka daripada itu langsung saja guys kita tonton videonya dan stay tune, jangan di skip ya karena ini mengandung banyak pengetahuan, banyak istilahnya ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan kalau teman-teman skip satu kalimat saja terlewatkan, maka beda nanti hasilnya, nah langsung saja guys kita play videonya, let's go Bila berbicara mengenai sejarah awal Islam atau lebih tepat dan khususnya berkaitan dengan sirah Rasulullah SAW Bila kita ingin berbicara mengenai da'wah awal Islam ataupun berkenaan dengan pendidikan awal Islam Rasulullah dan juga sahabat-sahabat baginda tidak dapat tidak kita terpaksa memperkatakan tentang tempat, kawasan ataupun lokasi yang menjadi induk kepada perbahasan tajuk kita pada malam ini secara umum di dalam sejarah Islam kita belajar tentang seorang sahabat besar Rasulullah SAW iaitu merujuk kepada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang mana di rumah sahabat tersebutlah dijadikan sebagai pusat dijadikan sebagai tempat dan markas kepada da'wah awal Islam baginda SAW dan seterusnya dijadikan sebagai tempat pendidikan awal dan pendidikan asas Islam oleh Rasulullah SAW iaitu di rumah sahabat baginda seperti nama yang disebutkan tadi Al-Arqam bin Abi Al-Arqam atau nama sebenarnya ialah Al-Arqam bin Ambil Manaf yang dikatakan wafat pada tahun 55 Hijrah ataupun bersamaan 675 Hijrah iaitu berpusat dan bertempat di Mecca yang mana sahabat Rasulullah iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini adalah di kalangan sahabat daripada suku Quraish sama seperti Rasulullah SAW dan beliau adalah merupakan sahabat yang berasal daripada suku Bani Mahzum yang mana beliau adalah di antara rentetan sahabat-sahabat yang kita joloki dengan kumpulan As-Sabiqunal Awalun siapakah golongan ini dalam sejarah Islam As-Sabiqunal Awalun adalah merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang paling awal ataupun yang mula-mula sekali masuk agama Islam di tangan Rasulullah SAW secara sepintas lalu yang paling awal masuk Islam di kalangan wanita ialah isteri Baginda SAW sendiri iaitu Khadijah binti Khuwailik di kalangan lelaki teman yang paling baik yang paling rapat yang paling akrab dengan Rasulullah iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu di kalangan kanak-kanak sepuku kepada Baginda Rasulullah SAW sendiri iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib dan di kalangan maulah ataupun hamba iaitu hamba kepada Rasulullah dan Khadijah merujuk kepada sahabat Zaid bin Harisah walau bagaimanapun Islam itu penyebarannya tidak terhenti kepada empat tokoh ataupun figure ini sekurang-kurangnya selepas peristiwa tersebut ada lima tokoh besar di kalangan sahabat Baginda SAW yang telah memeluk agama Islam antara lainnya ialah seperti Sayyidina Usman bin Affan antara lainnya seperti Sayyidina Zubir bin Al-Awwam antara lainnya seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas dan Sayyidina Talha bin Ubaidillah yang kemudian dituruti dan diikuti oleh sahabat besar lain seperti Sayyidina Bilal bin Rabah seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah dan begitu juga dua orang daripada kalangan Bani Mahzum salah satunya rumahnya yang dijadikan tempat ataupun markas ataupun pusat bagi Rasulullah SAW iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dan seorang lagi daripada kabilah Bani Mahzum ialah Abu Salamah bin Abdil Asad dan kemudian diikuti oleh sahabat besar seperti Osman bin Maz'un dan kedua saudaranya iaitu Kudamah dan Amtullah dan banyak lagi nama-nama dan senarai rentetan daripada yang digolongkan di dalam sejarah sebagai As-Sabi Kunal Awalun apapun yang tidak ditekankan di sini pendidikan awal Islam ataupun asas Islam ini bermula di rumah iaitu di rumah seorang sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang bertempat di Mecca dan ini juga merujuk kepada benda ataupun perkara yang sama selepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah sebagai contoh di rumah sahabat iaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang dikatakan wafat pada tahun 52 hijrah ataupun bersamaan 672 Masihi di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari inilah Rasulullah SAW menjadikan pusat dan markas pertemuan dengan sahabat-sahabat baginda yang lain ini juga menunjukkan sama ada di Bumi Mecca ataupun di Bumi Madinah Rasulullah menjadikan tempat ataupun lokasi untuk tujuan da'wah dan tujuan penyebaran agama Islam ini di kalangan rumah sahabat-sahabat baginda sebagai contoh kembali kepada Darul Arqam tadi yang mana berpusat di atas bukit sofa yang agak jauh dan terasing daripada golongan-golongan manusia yang ramai dan rumah ini mencatatkan sejarah disinilah salah seorang sahabat yang mana masih muda belia yang meninggalkan segala bentuk kemewahan bentuk harta benda bentuk segala-gala yang dimiliki oleh seorang lelaki iaitu Mus'ab bin Umad yang telah menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah SAW dan di rumah Al-Arqam ini juga menyaksikan seorang lagi sahabat besar iaitu merujuk kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang dikatakan wafat pada tahun 23 Hijrah bersamaan 644 Masihi juga menyatakan keislamannya di tempat yang sama disaksikan oleh Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di hadapan Rasulullah dan disaksikan oleh sahabat-sahabat baginda yang Islam pada ketika itu jadi itulah besarnya sejarah dan pengorbanan Rasulullah serta sahabat-sahabat yang lain yang telah menjadikan lokasi dakwah ataupun lokasi pendidikan asas ataupun awal Islam di rumah sahabat-sahabat yang kita sentuh dan bicarakan pada malam ini jadi tidak dapat tidak kita terpaksa berbicara mengenai kondisi mengenai suasana bagaimanakah pasca pendidikan yang berlaku sebelum kelahiran Islam itu sendiri ada satu lagi istilah yang disebut selain daripada rumah tadi iaitu kutab atau kadangkala disebut sebagai maktab jadi dalam sejarah awal sebelum kedatangan ataupun kelahiran Islam itu sendiri masyarakat-masyarakat Arab pada zaman ataupun waktu itu yang khusus kita bicarakan mengenai kondisi di kota Mekah sudah ada satu lembaga pendidikan yang bersifat sederhana yang disebut lembaga pendidikan rendah yang tidak begitu serius yang tidak begitu meluas yang hanya diliputi oleh golongan-golongan tertentu sahaja baik yang dimaksudkan di sini itu adalah kutab ataupun kadangkala disebut sebagai maktab yang mana di sinilah diajarkan kepada golongan-golongan tertentu ataupun anak-anak yang ingin menimba ilmu dan pengetahuan serta berketerampilan di dalam isu membaca dan juga menulis walaubagaimanapun banyaknya pandangan-pandangan daripada cendia kawan Islam profesor-profesor dan ulama-ulama berkaitan dengan sejarah awal bagaimanakah asas pendidikan yang berlaku di kota Mekah pada waktu itu walaubagaimanapun kita tidak boleh menafikan dengan kurangnya rujukan-rujukan dengan terhadnya sumber-sumber yang berbicara mengenai asas-asas pendidikan awal di Mekah pada waktu itu saya boleh mengutip beberapa kutipan-kutipan ataupun perkataan-perkataan daripada seorang profesor yang bernama Profesor Hamidullah yang membicarakan mengenai aspek-aspek awal suasana-suasana awal ataupun kondisi-kondisi awal yang boleh dikaitkan ataupun boleh disentuh dengan suasana pembelajaran yang ada dan wujud pada ketika itu sebagai contoh antara rujukan dan pemaparan yang dibuat oleh beliau ialah berbicara mengenai Zilmah siapakah Zilmah ini adalah merujuk kepada seorang gadis ataupun anak perempuan daripada suku Bani Huzal yang apabila dia memasuki sekolah Wallahu'alam yang dimasukkan sekolah pada masa itu sentiasa membawa tintanya atau kita sebut sebagai kolam yang digunakan untuk menulis dan juga ada satu lagi kisah berkaitan individu lain yang bernama Ghailan bin Salamah yang dikatakan sentiasa diadakan pertemuan-pertemuan dan juga perjumpaan-perjumpaan secara khusus untuk membacakan syair-syair puisi-puisi dan prosa Arab klasik selain daripada mendiskusikannya dan mengkritik syair-syair puisi-puisi dan prosa-prosa dihasilan setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan walau bagaimanapun sumber-sumber ini agak terhad dan mungkin ada rujukan-rujukan lain yang boleh membantu untuk memperkemas kinikan data-data ataupun rujukan yang sedia ada walau bagaimanapun kita boleh melihat satu lagi bentuk penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Shalabi walaupun beliau berperedikat ataupun merujuk kepada satu kitab yang bernama Futuhul Buldan Karangan Al-Kalabazi yang mana dalam kitab Futuhul Buldan itu membicarakan antaranya yang disebutkan dua nama ataupun dua tokoh di kalangan orang Arab asli yang paling awal membaca dan menulis ialah merujuk kepada Sufyan bin Umayyah itu yang pertama yang kedua adalah Amdul Qais bin Amdil Manaf itu yang kedua kedua-dua tokoh inilah yang dikatakan merujuk kepada dua orang Arab asli yang dikatakan pertama kali belajar membaca dan menulis di dalam sejarah bahkan mereka bergurukan kepada seorang Nasrani seorang Kristian yang bernama Bishar bin Abdul Malik yang mana Bishar bin Abdul Malik mengambil ilmu ini dari sudut membaca dan menulis sewaktu keberadaan beliau di Hira dan begitu juga dikatakan guru di kalangan orang Arab yang pertama disebut dengan nama Wadil Qura yang menetap di kawasan tersebut dan mengajarkan ilmu serta membaca dan menulis kepada orang-orang Arab pada waktu itu dan tidak dapat tidak apabila kita meneliti ataupun menganalisis sekurang-kurangnya pada awal Islam itu berkembang di Mekah sekurang-kurangnya ada jumlah yang dikatakan disebut 17 orang sahaja di kota Mekah yang mampu membaca dan menulis pada ketika itu dan cuma 11 orang sahaja di Madinah yang mampu membaca dan menulis pada ketika itu walau bagaimanapun ini adalah hasil daripada data-data ataupun analisis-analisis yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh profesor-profesor ataupun cendia kiawan-cendia kiawan yang mana di hadapan kita terbuka ataupun terpentang boleh dikoreksi boleh dibahas boleh dianalisis dan boleh diperbetulkan kembali tiada menjadi permasalahan di dalam soal tersebut walau bagaimanapun apabila kita melihat kepada kondisi dan suasana masyarakat Arab pada ketika itu mereka adalah satu golongan ataupun satu kaum yang hidup secara nomaden yang kita panggil berpindah randa yang mana keperluan prima keutamaan mereka lebih kepada memerlukan makan dan minuman dari sudut perdagangan dari sudut pertanian dari sudut bercucuk tanam berbanding dengan keperluan-keperluan yang kita sebut sebagai keperluan sekunder iaitu membelajari ilmu pengetahuan ataupun belajar membaca dan menulis bukanlah menjadi satu hal yang penting ataupun keutamaan mereka pada waktu itu yang lebih diadaptasi ataupun diandalkan ialah ilmu-ilmu yang bersifat lisan semata-mata dengan kata lain siapa yang paling banyak mempunyai kisah siapa yang paling banyak mempunyai cerita siapa yang paling banyak mempunyai ilmu dari sudut hafalan-hafalan maka dia akan dianggap sebagai seorang guru itu adalah lebih kurang serba sedikit secara sederhana dan santai perbahasan kita pada malam ini berkaitan dengan sejarah Islam dan hubungannya dengan pendidikan awal Islam di samping bercerita mengenai lokasi tempat ataupun kedudukan dan sejarah awal pendidikan sebelum kehadiran Islam itu sendiri di bumi Mekah dan saya harap penjelasan ini dapat memberikan sedikit pemahaman dan kesedaran kepada kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan betapa pentingnya setiap bisiklin ilmu itu dihidupkan di dalam diri dan juga kehidupan semua akhir kalam saya ucapkan selamat malam kepada semua dan jangan lupa seperti biasa jangan lupa tekan butang like butang share dan butang subscribe dan saya ucapkan selamat malam kepada semua moga-moga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan saya berundur diri pada malam ini dengan lafaz yang mulia wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys itulah tadi ceramah daripada Ustaz Awani Muhammad yang masya Allah berkenaan bagaimana awal mula sejarah Islam dan juga bagaimana pendidikan daripada agama Islam itu sendiri dan masya Allah banyak pengetahuan baru yang dapat kita ketahui daripada ceramah Ustaz Awani Muhammad dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua berkenaan dengan awal mula Islam dan juga bagaimana pendidikan Islam ya bermula Allahu Akbar dan semoga ini menguatkan iman dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya sekarang Islam ya di seluruh penjuru dunia sudah merata dan pendidikan agama Islam masya Allah sudah diterima di mana-mana Allahu Akbar kalau mengingat perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW maka menangislah kita ketika teman-teman ke Mecca ataupun ke Madinah baru akan merasakan bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW ya perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menuju Madinah bagaimana naik ke Gua Hira bagaimana naik ke Jabal Thur dan lain sebagainya Allahu Akbar teman-teman pasti akan menangis begitu juga ketika saya disana dulu membayangkan bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW sampai-sampai kaki beliau berdarah Allahu Akbar betapa penatnya beliau sampai tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Allahu Akbar Allahu Akbar oke guys itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya oke dan buat teman-teman semua yang belum berjoin di channel ini silahkan teman-teman klik join dan ada paket serumpun serumpun itu hadiah untuk saya dan juga ada untuk hadiah kepada ustad atau ustadah yang mengajar di kampung sana dan juga ada untuk pembangunan seperti itu teman-teman dan semua dana yang didapatkan dari istilahnya join itu akan kita salurkan langsung kepada pondok pesantren bersangkutan ya teman-teman oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Pamin Udu Drio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax